selamat menikmati selamat menikmati puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat diantaranya nikmat sehat serta waktu luang sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali walaupun hanya melalui rekaman youtube tapi kita harus banyak-banyak bersyukur karena kita masih diberi kesempatan akan hal itu baiklah langsung aja usada lanjut materi kita di pekan lalu usada belum selesai menjelaskan menjelaskan tentang faedah dari hadis ke-24 itu yang tentang beri makan yang ke-12 ya faedah ke-12 maksud kalimat kalau misalkan usada diktinya ini usada usada wajibkan kepada antuna semua untuk mencatat setiap faedah 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 hadis yang usada sampaikan nah jadi kalau misalkan usada kecepatan karena kita daringnya melalui youtube jadi bisa di di stop-stop di pause-pause maksud kalimat mintalah makan kepadaku yaitu meminta makan berusaha mencari rezeki dan mengharap keutamaannya tentu saja hal ini diperoleh hal ini diperoleh dengan disertai usaha tentu saja hal ini diperoleh dengan disertai usaha nah maksud dari faedah ke-12 ini ialah dikatakan bahwa maksud kalimat disini udah dijelaskan bahwa maksud dari kalimat mintalah makan kepadaku ialah kita meminta makan kepada Allah berusaha dengan cara bukan berarti kita doa ya Allah minta makan ya Allah bukan gitu tapi dengan cara kita berusaha yaitu berusaha mencari rezeki dan mengharapkan keutamaannya kalau kita hanya berdoa tapi tidak berusaha itu berarti kita malas jadi mintalah makan kepada Allah maksud dari perkataan ini ialah dengan kita berdoa kepada Allah kemudian kita berusaha yaitu dengan mencari rezeki yang halal kemudian yang ketiga belas manusia pada dasarnya berada dalam keadaan telanjang hingga Allah memberinya pakaian nah jadi pada dasarnya pada asal mulanya manusia itu telanjang tanpa pakaian apapun zulangin manusia pada dasarnya berada dalam keadaan telanjang tanpa pakaian apapun hingga Allah yang memberinya pakaian kemudian maksud telanjangnya itu bisa jadi telanjang secara fisik bisa jadi pula telanjang secara maknawi maksud secara maknawi ini ialah tidak ada ruh tidak ada ruh pada diri manusia kemudian yang ke 14 kemurahan Allah yang telah yang telah menjelaskan kepada hambanya tentang keadaan keadaan dan kebutuhan tentang keadaan dan kebutuhan mereka kepadanya tentang keadaan dan kebutuhan mereka kepadanya kemudian Allah mengajak kemudian Allah mengajak mereka untuk kemudian kemudian mengajak mereka untuk memohon kepadanya supaya keadaan mereka yang diliputi oleh kekurangan oleh kekurangan dan kebutuhan oleh kekurangan dan kebutuhan dan kebutuhan itu hilang di fadah ke-14 ini dikatakan kemurahan Allah yang telah menjelaskan kepada hambanya tentang keadaan dan kebutuhan mereka kepadanya kemudian Allah mengajak mereka untuk memohon kepadanya supaya keadaan mereka diliputi oleh kekurangan dan kebutuhan itu hilang nah jadi Allah itu maha pemurah karena beliau telah menjelaskan kepada kita tentang keadaan dan kebutuhan kita kepadanya kemudian Allah juga mengajak kita untuk memohon kepada Allah supaya keadaan kita yang kekurangan serta butuh sesuatu ini hilang jadi Allah begitu baik kepada kita karena Allah menjelaskan kepada kita tentang keadaan dan kebutuhan kita kepada Allah kemudian Allah juga mengajak kita untuk memohon kepada Allah supaya kita terhindar dari keadaan yang kekurangan serta keadaan yang penuh dengan kekurangan jadi kalau kita merasa kurang kita merasa butuh akan sesuatu kita hanya boleh meminta kepada Allah namun jangan hanya meminta berdoa berdoa akan tetapi disertai juga dengan usaha kemudian yang kelima setiap manusia banyak kesalahannya yang terdapat di kalimat Ya ibadii innakum tuhti'u tuhti'u nabilayli wan nahari kemudian yang ke-16 berapapun banyak dosa dan kesalahan berapapun banyak dosa dan kesalahan berapapun banyak dosa dan kesalahan Allah Ta'ala akan mengampuninya Allah Ta'ala akan mengampuninya akan tetapi Allah menuntutnya untuk beristighfar jadi seberapa banyak pun dosa kita seberapa banyak pun dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat kepada Allah Allah akan mengampuni dosa tersebut dengan syarat kita harus banyak-banyak beristighfar kepadanya harus banyak-banyak memohon ampun kepadanya serta bertaubat jangan hanya beristighfar jangan hanya memohon ampun namun kesalahan kesalahan tersebut kesalahan ataupun dosa tersebut dilakukan lagi apalagi kalau melakukannya dengan sengaja jadi di faedah ke-16 ini kita dituntut untuk banyak-banyak beristighfar ke-17 beristighfar bisa dilakukan dengan dua cara beristighfar bisa dilakukan dengan dua cara yaitu yang pertama memohon ampunan dengan ucapan seperti ucapan astagfirullah memohon ampunan dengan ucapan seperti ucapan astagfirullah kemudian yang kedua memohon ampun dengan amal soleh memohon ampun dengan amal soleh yang menjadi sebab tercapainya ampunan Allah yang menjadi sebab tercapainya ampunan Allah jadi beristighfar itu dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama itu memohon ampunan kepada Allah dengan mengucapkan ucapan astagfirullah kemudian yang kedua dengan cara melakukan amal soleh yang dimana amal soleh tersebut akan menjadi sebab tercapainya ampunan Allah akan tetapi hal ini juga disertai dengan niat dari dalam hati kita bahwasannya kita benar-benar ingin bertaubat atau benar-benar ingin memohon ingin sekali mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala ke-18 Allah akan menghapuskan seluruh dosa Allah akan menghapuskan seluruh dosa bagi yang meminta ampun kepadanya Allah akan menghapuskan seluruh dosa bagi yang meminta ampun kepadanya nah jadi siapa saja yang meminta ampun kepada Allah Allah akan ampuni Allah akan ampuni dia terhapuskan saya akan sedikit jelaskan bahwasannya apabila ada seseorang yang tidak mengucapkan istighfar namun dia melakukan amal solih maka dosa kecil yang diperbuatnya akan terhapus karena melakukan amal solih tersebut sedangkan apabila melakukan dosa besar maka harus disertai dengan taubatan nasuha artinya dengan sebenar-benarnya taubat karena dosa besar tidak dapat dihapuskan oleh amal solih itu menurut jumhur ulama jadi kalau apabila kita melakukan dosa besar maka itu harus disertai dengan taubat nasuha karena sesungguhnya karena menurut jumhur ulama dosa besar itu tidak tidak amal solih itu tidak dapat menghapus dosa besar sedangkan kalau tadi dosa kecil akan terhapus jika diiringi dengan melakukan amal solih misalnya kayak dosa kufur itu kan dosa besar nah apabila ia ingin bertaubat maka harus dilakukan dengan taubat nasuha sebenarnya benarnya taubat kemudian yang ke sembilan belas sempurnanya kekuasaan Allah dan dia tidak butuh kepada hambanya sempurnanya kekuasaan Allah dan dia tidak butuh kepada hambanya jadi kuasa Allah itu sangat sempurna ciptaan Allah itu sempurna kuasa Allah juga sempurna dan dia tidak butuh pada hambanya jadi Allah itu tidak butuh kepada kita akan tetapi kita yang membutuhkan Allah kedua puluh tempat ketakwaan dan kejahatan adalah hati nah jadi tempat ketakwaan dan kejahatan itu adalah hati karena ketakwaan itu termasuk ibadah hati dan kejahatan misalkan kita berniat berbuat jahat nah itu berasal dari dalam hati ke dua puluh satu sempurnanya dan luasnya kekayaan Allah kejahatan ke-22 manusia berkumpul pada satu tempat manusia berkumpul pada satu tempat lebih lebih dekat dikabulkannya doa lebih dekat pada dikabulkannya doa lebih dekat pada dikabulkannya doa dikabulkan dikabulkan doa kemudian yang ke-23 Allah Allah menghitung amalan hamba artinya artinya menetapkan doa menetapkan doa bilangannya sehingga tidak ada seorang pun yang dikurangi yang dikurangi haknya sedikitpun sehingga tidak ada seorang pun yang dikurangi haknya sedikitpun yang beramal sebesar zarroh akan dibalas yang beramal sebesar zarroh akan dibalas nah jadi Allah itu menghitung setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh hambanya baik amalan baik maupun amalan buruk jadi tidak ada satu pun dari kita yang akan dirugikan yang akan dikurangi haknya karena sesungguhnya Allah itu maha adil bahkan yang beramal sebesar zarroh pun akan dibalas ke dua puluh empat siapa saja yang beramal niscaya akan dibalas oleh Allah niscaya akan dibalas oleh Allah tanpa Allah berbuat zolim sedikitpun selamat menikmati jadi siapa saja yang beramal mau amalan sekecil apapun itu maka amalan tersebut akan dibalas oleh Allah tanpa Allah berbuat zolim sedikitpun kemudian yang ke dua puluh lima wajib memuji Allah wajib memuji Allah bagi yang mendapatkan kebaikan hal itu dikarenakan dua hal hal itu dikarenakan oleh dua hal yang pertama Allah Allah memudahkannya untuk beramal dan Allah membalasnya dengan pahala yang ke dua puluh enam siapa yang telat dalam beramal solih dan ia tidak mendapatkan kebaikan maka celahannya kepada dirinya sendiri maksudnya ialah apabila seseorang tidak mendapatkan kebaikan dan dia telat dalam beramal solih maka hendaklah dia menyalakan dirinya sendiri bukan malah menyalakan Allah akan tetapi bagi siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah ia bersyukur kepada Allah dan hendaklah ia memuji Allah kemudian yang telah saya katakan tadi apabila kita mendapatkan selain dari itu selain dari kebaikan maka maka janganlah ia menyalakan Allah janganlah ia menyalakan siapapun kecuali dirinya sendiri baiklah mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini bagi yang belum menyetorkan hadis ke 24 ini harap segera disetor kemarin ada tuh yang nyetor harapnya dulu ya terus mau artinya bagi yang belum disetor terus artinya belakangan gitu bagi yang belum menyetor artinya segera disetor sadar gak minta nyetor hadisnya itu harus hari ini juga gak yang penting sebelum pertemuan selanjutnya udah disetor hadisnya mau besoknya atau besoknya lagi juga gak apa-apa yang penting sebelum pelajaran hadis berikutnya hadisnya udah disetorkan setornya melalui grup aja ya kirim ke grup jadi gak gak terpencer-pencer nanti baiklah sekian yang dapat saya sampaikan subhanakallahu mawabihamdik syadu'ala ilaha ila'anta astaghfiru kawatu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat ya jangan lupa setor hadis ke 24 4 4 4 4 4 4 5 5 Terima kasih.